Halo, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Semoga semuanya Anda sehat pada pagi ini. Baik, jumpa kembali dengan saya pada kuliah virtual ya. Pada kuliah virtual untuk materi proses legislasi di Indonesia. Pada tema edukasi pada hari ini, saya akan membahas mengenai proses legislasi di daerah. Ini berkaitan dengan bagaimana perumusan peraturan daerah pada daerah otonom. Tentu saja yang dimaksud daerah otonom di sini, kabupaten, kota, termasuk juga provinsi. Karena pada masing-masing daerah tersebut, ada yang disebut dengan Dewan Perwakilan Raya Daerah. Dewan Perwakilan Raya Daerah ini kita tahu kalau merujuk kepada Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, di situ dikatakan bahwa pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah dengan DPRD. DPRD sendiri itu merupakan lembaga atau badan perwakilan raya di daerah atau parlimen daerah. Demikian ya. Pada lembaga pemerintahan daerah ini, DPRD ini memiliki fungsi sama seperti DPRD, yaitu ya memiliki fungsi legislasi atau memiliki fungsi perumusan peraturan daerah. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai bagaimana perumusan peraturan daerah. Baik, saudara-saudara semuanya, saudara-saudara mahasiswa atau siapapun dari saudara-saudara yang ingin belajar berkait dengan bagaimana proses perumusan peraturan daerah. Yuk kita bersama-sama belajar dengan saya. Kalau berkenan, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share. Kita terbuka untuk diskusi di dalam kolom komentar. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Oke, mari kita kuliah bersama, diskusi bersama. Izin saya untuk share materi kuliah pada pagi ini. Baik, saudara-saudara semuanya. Nampak ya, proses pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. Peraturan daerah seperti hanya undang-undang kalau pada level nasional, tentu saja ini adalah garis-garis politik daerah. Yang mengatur tentang perilaku pemerintah daerah, yang mengatur tentang perilaku masyarakat di daerah. Peraturan daerah ini sebagai konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah. Karena dengan otonomi daerah, berarti kan pemerintahan daerah memiliki keotonomian. Dia wajib berkewenangan untuk mengurus urusan rumah tanggaannya sendiri. Dan salah satu kewenangannya, karena berhubungan dengan pengurusan rumah tangga daerah sendiri, maka ia punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menyusun garis-garis politik daerah yang disebut dengan peraturan daerah, termasuk juga di dalamnya adalah turunan dari peraturan daerah. Pada konteks sekarang ini, dalam diskusi kita hari ini, bagaimana kita berdiskusi mengenai pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. Begitu ya, saudara-saudara mahasiswa. Saudara-saudara mahasiswa semuanya, proses pembentukan peraturan daerah itu, Anda mesti tahu bahwa yang namanya peraturan daerah itu kan bisa berangkat dari usulan dari eksekutif gitu kan, ada usulan dari DPRD kan seperti itu ya. Ini sudah pasti, jadi ada usul inisiatif dari DPRD, ada usul inisiatif dari eksekutif. Jadi dua posisi itu yang lebih dominan kita cermati. Baik, saudara-saudara semuanya, bagaimana proses pembentukan peraturan daerah ini diawali dengan adanya proses umum pembentukan daerah, peraturan daerah. Biasanya ini diawali dengan adanya program legislasi daerah. Jadi peraturan daerah apa saja yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran, maka harus muncul dulu dalam bentuk rancangan atau usulan gitu kan, untuk menjadi rancangan peraturan daerah dalam program legislasi daerah. Dan ini hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah dengan memasukkan program ini ke dalam anggaran belanja daerah. Ya, seperti itu. Jadi DPRD harus memunculkan itu. Dan tentu saja ini dengan bantuan dan dukungan dari birokrat pemerintahan yang ada di DPRD yaitu apa namanya sekretariat DPRD ya. Demikian. Dan hubungannya nanti dengan penganggaran ke pemerintahan daerah. Itu yang pertama. Jadi penyusunan prolegda. Di situ ada proses-proses umumnya harus ditempuh gitu kan. Dari mulai nanti ujungnya adalah bagaimana kalau sudah misalnya akan diusulkan. Kita mengenal ada yang disebut dengan kajian nasihat akademik ya. Jadi ada diset-riset dulu kan seperti itu. Karena nanti kemungkinan apakah satu masalah publik tersebut mungkin enggak untuk diperdakan gitu kan seperti itu. Kalau memungkinkan ya lansin. Kalau tidak ya selesai, sudah. Dan di dalam penyusunan apa namanya nasihat akademik ini juga sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah gitu kan. Bahkan yang paling penting juga di situ ada berbagai landasan-landasan yang harus dipenuhi. Dari mulai landasan filosofinya ya. Bagaimana sosial ideologi, undang-undang atau peraturan daerah itu jika diuatin seperti itu kan. Ada juga landasan sosiologisnya. Bagaimana misalnya rancangan peraturan daerah itu mampu menjawab berbagai kebutuhan problematika di masyarakat. Itu kan. Gitu ya. Ada dasar normatifnya. Bagaimana ini merupakan relasi dengan peraturan yang lebih tingginya atau peraturan daerah yang sudah ada dan seterusnya ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh sebelum satu program legislasi daerah itu akan diusulkan. Kemudian berikutnya adalah proses penyiapan rancangan peraturan daerah. Nah, proses penyiapan rancangan peraturan daerah ini sangat bergantung ya. Ada proses penyiapannya dieksekutif kalau rancangannya berasal dari kepala daerah. yang bersama-sama dengan unit atau perangkat kerja daerah. Ada juga misalnya yang berasal dari usul inisiatif DPRD. Artinya badan legislasi di DPRD ini memiliki inisiatif untuk mengusulkan satu rancangan peraturan daerah misalnya. Tentu saja nanti kan pembahasan lebih lanjutnya sebelum dibahas di dalam porum-porum tahapan pembicaraan di DPRD itu kan akan dibawa dulu dieksekutif ya. Ada pendampingan ya seperti itu. Ada asistensi seperti itu. Baik, berikutnya adalah proses penyiapan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintahan daerah. Atau proses mendapatkan persetujuan pembahasan di DPRD itu kalau itu sudah pada tahapan perumusan-perumusan sesuai dengan tahapan dari mulai rapat paripurna ya. Di situ nanti ada turunannya bagaimana misalnya di dalam rapat gabungan komisi, rapat komisi, rapat di penelitian HOK dan seluruhnya ya. Itu adalah proses untuk mendapatkan persetujuan di DPRD-nya sendiri. Kemudian tahap yang terakhir tentu saja dalam proses pembentukan peraturan daerah ini adalah proses pengesahan dan pengundangan. Proses pengesahan dan pengundangan itu adalah ada absah, pengabsahan ya. Bukti absah itu adalah apa? ditandatangkan oleh kepala daerah. Lalu diundangkan, dan diundangkan itu masuk ke dalam lembaran daerah. Kalau sudah masuk ke lembaran daerah, itu kan nanti akan dicatatkan ya, ada penomoran ya. Dan seterusnya, dan apa namanya, dicek kembali, telah kembali oleh apa namanya, kebetulan kehakiman dalam hal ini, kalau di daerah itu ada yang disebut dengan apa namanya, pengadilan ya, seperti itu. Baik, sudah-sudah semuanya, mari kita bahas ya, terkait dengan proses kebetulan peraturan daerah ini, tahap demi tahap, agar kita semuanya faham ya. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa di, mengerti ya, bahasanya ya. Selanjutnya, nanti silahkan nanti Anda berikan komentar dan diskusi pada kolom komentar saya. Baik, saudara-saudara semuanya, bagaimana ini terkait dengan apa namanya, persiapan pembuatan peraturan daerah. Tadi saya katakan, tentu saja, persiapan pembuatan peraturan daerah ini terlebih dahulu. Jadi, harus muncul dulu di dalam proregda dan ditetapkan bahwa itu akan dibahas menjadi satu rancangan peraturan daerah. Dan tentu saja, pihak-pihak yang terlibat di dalam apa namanya, pembuatan peraturan daerah ini harus memiliki kesiapan diri. Artinya apa? Dia kan sebagai permulator ya, permus kebijakan itu kan, harus memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sebetulnya materi-materi muatan yang akan diatur di dalam peraturan daerah tersebut. Jadi dari kontennya ya, itu harus paham betul masalah-masalah tersebut. Makanya kan ini harus menjadi hal yang mesti disiapkan lah oleh anggota dewa, terutama dia memahami betul hasil-hasil kajian dalam bentuk masyarakat akademik. Seperti itu. Kedua adalah adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi-materi muatan tersebut ke dalam apa? Kedalam bahasa-bahasa hukum ya. Kedalam peraturan daerah. Yang bahasanya biasanya harus lebih singkat, lebih padat, lebih apa namanya, to the point gitu. Dan mudah dipahami. Karena ini kan bahasa hukum ya. Bahasa hukum ini harus mampu nanti masyarakat politik, warga negara, warga masyarakat itu bisa membaca dengan baik. Oleh karena ini, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Harus menggunakan bahasa Indonesia dengan kaedah-kaedah yang benar. Jadi jangan sampai menimbulkan multitafsir. Tentu saja kalau melihat seperti ini kan, setiap anggota dewan harus memiliki pengetahuan mengenai konten yang akan dibahas ya. Dan dia juga harus memiliki pengetahuan bagaimana tahapan yang harus dilakukan. Bahkan hal-hal yang tenis dalam bentuk kebahasan dan lain-lain. Tentu saja persiapan pembuatan penda ini tadi saya katakan tidak cuma hanya mengandalkan penda DPRD saja, tapi juga di dalam asistensi pada pemerintah daerah juga perlu disiapkan. Seperti itu ya. Begitu ya. Baik. Sedara-sedara, masih semuanya, ada satu presidur, ada satu tahapan yang harus dilakukan di dalam perumusan peraturan daerah. Kalau pemahaman sederhana mengenai prosedur penyusunan peraturan ini, tentu saja kita harus tahu bahwa ini adalah bentuk rangkaian-rangkaian yang harus ditempuk, dilalui. Dalam menyusun produk hukum daerah. Tidak boleh loncat-loncat. Tidak perlu yang namanya misalnya sekademik langsung saja kepada pembahasan. Ya, tidak bisa. Namanya itu apa? Berdasar misalabim nantinya ya. Tidak ada abal-abal ya. Tidak boleh. Jadi harus ada SOP yang ditempuk. Rangkaian yang dilakukan. Sehingga apa namanya hasilnya bisa maksimal. Jadi dari murahi tadi saya katakan ada prolegda, kemudian apa namanya diusul oleh pihak tertentu masuk ke dalam satu agenda di DPRD kemudian ya. Sampai kepada bagaimana ini dibahas, dirumuskan, ditetapkan, dan disahkan kemudian diundangkan. Seperti itu. Jadi ada prosedur yang harus ditempuk. Jadi kalau saudara-saudara semuanya baik baik saudara sebagai pelaku pemerintah daerah atau pelaku dari DPRD ya saudara harus paham ini. Harus paham ini. Bagi mahasiswa tentu saja saudara harus mengerti ini. Pahami ini. Bahwa satu produk peraturan daerah itu kan tidak serta-merta ujung-ujung ya. Jadi ada tahapan yang harus dilalui. Baik. Kita lanjut saudara-saudara. Bagaimana proses perumusan peraturan daerah? Tadi di awal saya mengatakan bahwa di dalam proses perumusan peraturan daerah harus diawali dengan adanya program legislasi daerah atau prolegda. Artinya apa? Artinya bahwa rancangan peraturan daerah gitu kan yang harus dibahas dikaji kemudian dimasukkan ke DPRD untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan pembicaraan itu harus disusun dulu dalam bentuk prolegda. Karena ini kan setidaknya kan kalau masuk prolegda kan jelas masuk ke dalam mata anggaran jelas pembiayaannya jelas waktunya jelas pihak mana yang bertanggung jawab atas rancangan peraturan daerah tersebut. tahapan selanjutnya adalah setelah ada di prolegda maka proses penyiapan rancangan perda. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan kajian sekakademik dan kemudian apa namanya rapenda tersebut memang perlu dibahas dan tidak lanjuti maka ini ada proses selanjutannya disini ya. Kalau misalnya apa namanya rapenda ini diusulkan oleh legislatif oleh DPRD maka tentu saja nanti pembahasan pertama sekali adalah di level pemerintahan daerah. Kalau sebaliknya kalau sudah dalam bentuk apa namanya usulan dari eksekutif misalnya pemerintahan daerah maka dibahas lebih lanjut adalah di DPRD ya seperti itu. Jadi gitu ya jadi dalam proses inisiatif untuk pengusulan ini itu harus diserai dengan draft ya draft RAPERDA-nya ditambahkan juga harus ada naskah akademiknya naskah akademik itu adalah kajian kajian yang harus dilakukan dan dilampirkan nantinya bahwa RAPERDA yang akan diusulkan itu memang sudah melakukan apa namanya kajian-kajian dan dilampirkan juga yang namanya rancangannya legal draft-nya rancangan apa namanya peraturan daerahnya jadi kembali ada tiga saya akan dikatakan dalam mengusulkan satu rancangan peraturan daerah harus pertama adalah disampaikan dulu naskah inisiatifnya jadi ada semacam surat pengantarlah naskah inisiatifnya kenapa ada alasan lampirkan juga apa namanya naskah akademik dan lampirkan juga draft peraturan daerah yang akan diusulkan atau dibahas usulan tadi kemudian masuklah ke DPRD kemudian akan melakukan pembahasan dari mulai misalnya ditetapkan dulu bahwa rancangan peraturan daerah yang perlu tidak lanjuti maka itu harus mendapatkan persetujuan pertama dari apa rapat paripurna rapat paripurna satu setelah rapat paripurna satu selanjutnya apa ya dibentuklah panitia khusus di bahas dan seterusnya banyak sekali tahapan-tahapannya sampai kembali nanti mendapatkan yang berikutnya proses mendapatkan persetujuan dari DPRD nah ini proses mendapatkan persetujuan ini adalah tadi kembali lagi nanti kalau sudah menjadi ratusan peraturan daerah dan sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai maka akan dibawa kembali ke dalam rapat paripurna di dalam rapat paripurna ini biasanya ada yang disebut dengan kata akhir praksi jadi pandangan-pandangan dari praksi atas ranjangan peraturan daerah yang sudah disusun dan sudah memenuhi prosedur-prosedur yang dilakukan maka akan mendapatkan pandangan akhir dari praksi dan ini merupakan salah satu persetujuan setuju atau tidak setuju kalau setuju dengan perbaikan atau tidak dan sesuai seperti itu dan yang terakhir sekali adalah proses pengesahan pengesahan dari peraturan daerah tersebut oleh kepala daerah yang pengundangannya itu biasanya didalak di sekretariat daerah melalui biru atau bagian hukum sama di provinsi juga ada biru hukum di apa namanya di kompeten kota ada yang disebut dengan bagian hukum dan ini adanya di seta sekretariat daerah nah ini terkait dengan proses perumusan peraturan daerah nah bagaimana sebetulnya ini proses perancangan peraturan daerah dilakukan jadi ada dua tadi saya katakan perancangan ini bisa berasal dari DPRD bisa berasal dari eksekutif nah DPRD ini memegang peranan kekuasaannya di dalam membentuk peraturan daerah jadi memang pembahasan utamanya di DPRD tapi rancangannya bisa atas usul eksekutif dalam ini adalah kepala daerah yang diinisiasi oleh dinas badan atau kantor ya tergantung jenis peraturan daerah tentang apa atau atas usul inisiatif DPRD gitu kan seperti itu pembahasan perancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD DPRD kan punya hak inisiatif ya kemudian akan dikoordinasikan oleh SEDDA sekentara daerah apa pejabat unit kerja yang ditunjuk kalau pejabat unit kerja yang ditunjuk bergantung ya urusan apa yang dibahas dalam peraturan daerah tersebut ya sangat bergantung kalau perhubungan ya dinas perhubungan ini kan gitu kalau pertanian ya dinas pertanian dan seterusnya nah ini ini saudara-saudara untuk untuk ini maka apa namanya ia bertanggung jawab atas pembahasan pembahasan di tingkat eksekutif ya nah selanjutnya saudara-saudara ini maka pemerintah daerah akan membentuk yang disebut dengan asistensi asistensi ini ini adalah apa namanya pendampingan atas panitia yang membahas atau berkemenangan apa namanya membuat rancangan peraturan menjadi peraturan ini biasanya kan dalam bentuk pansus ya pansusnya ini kemudian ada pendampingan-pendampingan dari pemerintah daerah yang bersesuaian tentu saja ya tergantung jenis pendampingan tentang apa dulu seperti itu bagaimana paham saudara saya kira nanti di dalam teknis lebih memahaminya bisa sih anda semua melihat pada kasus-kasus ya di pemerintahan daerah gitu kan tentu saja pendalaman lebih lanjut juga bisa anda baca dari undang-undang berkait dengan bagaimana proses pembentukan peraturan perundangan Indonesia ya jadi anda bisa lihat undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya seperti itu baiknya kita lihat bagaimana proses perumusan atau perancangan atau usulan peraturan daerah di lingkungan pemerintahan daerah ya dieksekutif biasanya kan tadi saya katakan kalau datang dari eksekutif itu sangat bergantung ini tentang apa ini peraturan daerahnya nah ini diawali dengan adanya perangkatan dari pimpinan unit kerja bisa dinas daerah bisa badan daerah bisa kantor daerah nah ada muncul dinas badan kantor itu kan sangat hiragis bergantung pada luas capupan urusan pemerintahnya saya kira kalau sudah-sudah bisa memahami dari materi kuliah pemerintahan daerah atau pemerintahan daerah saya kira anda harus paham tentang adanya perangkat daerah nah disini dinas daerah badan daerah atau kantor-kantor daerah ini yang dia punya apa namanya kewenangan mengurus salah satu urusan pemerintahan atau sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kalau terkait dengan usulan tadi ya tergantung kalau dinas pertanian kan berarti urusan pertanian dinas perhubungan urusan perhubungan dinas pasar urusan pasar seperti itu maka kalau dia akan mengusulkan satu rancangan peraturan daerah maka ia sebagai salah satu penanggung jawab untuk mengusung itu kemudian rencana penyusunan rata-rata ini diajukan oleh pimpinan unit kerja tadi kepada sekda sekretaris daerah untuk apa? untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan dicek kembali jangan-jangan perda ini perda ada jangan-jangan ada kekeliruan jangan-jangan ada ketidak sesuaian seperti itu jadi ini sudah dalam bentuk naskah sebetulnya naskah raperda itu bisa diharmonisasikan oleh sekda kelebanggian hukum yang berhubungan dengan aspek normatifnya kemudian dengan dinas atau tadi unit kerja pengusulnya juga untuk konten-kontennya begitu ya materi raperda ini memuat di dalamnya adalah tentang urgensi penting tidaknya tingkat penting kepentingannya urgensinya kemudian argumentasi-argumentasinya alasan-alasannya harus ada dasar ilmiah harus ada dasar normatif harus ada dasar kajian dan seterusnya kemudian maksud dan tujuannya pengaturan ini untuk apa materi yang akan diatur di dalam perda ini apa saja bagaimana keterkaitan perunturan perundang-undang yang lain yang akan dituarkan di dalam rancangan perunturan ini begitu ya jadi tidak ujung-ujung jadi tidak asal jadi materi perda itu seperti itu saudara-saudara jadi harus dikaji kembali dilihat urgensinya argumentasinya maksud tujuan serta reason-reason atau alasan-alasannya sehingga rancangan perda yang diusulkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat nah ini saudara-saudara beberapa lampiran yang secara umum barangkali ya secara umum mesti dimuat di dalam rancangan perdaya yang akan diusulkan jadi maksud dan tujuan pengaturan dari perda ini apa saja perlu dirinci dasar hukumnya apa saja jadi hukum-hukum yang lebih tingginya itu seperti apa jangan sampai nanti dia menyalahi kan di dalam stupen teori dikatakan bahwa suatu peraturan yang ada di bawahnya itu harus didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi terus materi yang diaturnya apa saja bagaimana keteraitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya ya tadi ya seperti halnya yang saya tadi katakan di awal selain tadi apa namanya naskah inisiatifnya draper rafedanya juga naskah akademiknya juga harus dilapitkan ya ini mengindikasikan bahwa memang peraturan itu sudah dilakukan secara benar sudah memperhatikan prosedur ada jelas kajiannya ada lampiran dan selesai seperti itu bagaimana pembahasan di DPRD jadi kalau sudah ada bentuk rancangan peraturan daerah yang ada di eksekutif pemerintahan daerah kemudian masuk ke dalam sekretariat DPRD selanjutnya ia akan melakukan pembahasan-pembahasan di level DPRD bersama gubernur wali provinsi bersama dengan bupati atau wali kota kalau di kabupaten kota seperti itu pemerintah daerah akan membentuk tim asistensi tadi saya katakan ya ini di bawah komando tentu saja sekretaris daerah yang juga melibatkan biru atau bagian hukum jadi sejak awal memang sudah ada keterlibatan pemerintah daerah bersama-sama makanya kan banyak teori yang mengatakan bahwa parlemen dengan eksekutif itu sebetulnya koekul mitra sejajat yang sama-sama nanti akan bermitra di dalam hal perumusan kebijakan undang-undang atau peraturan daerah begitu ya nah kemudian tingkat-tingkat pembicaraan di DPRD ini dilakukan dalam rapat paripurna misalnya tadi saya katakan tadi ya kemudian rapat komisi rapat gabungan komisi rapat pansus dan kemudian akan kembali lagi ke dalam pelabat paripurna dalam rangka memutuskan atas parda yang dibahas tadi untuk apakah disetujui untuk ditetapkan atau tidak seperti itu nah tentu saja mengenai pembahasan pembahasan di DPRD ini ada pengaturan lebih teknis di dalam prosesnya itu disebut dengan tata pertib ada tata pertib DPRD jadi pas masing-masing daerah itu pasti ada tata pertibnya di DPRD terkait dengan tadi pembahasan pada setiap pembicaraan mengenai rancangan pendaturan daerah yang dibahas tadi nah bagaimana dengan rapat da atas inisiatif DPRD nah khusus untuk rapat da atas inisiatif DPRD ini kepala daerah tadi saya katakan akan menunjuk sekda atau pejabat unit kerja yang bersangkutan dengan materi atau konten dari rapat da itu untuk mengkoordinasikan rancangan peraturan da tersebut atau setiap artinya gini deh jadi dalam pemerintahan daerahnya sendiri gitu kan pasti akan melibatkan Biro atau bagian hukum dan dinas badan atau kantor yang yang memang membidangi bertanggung jawab atas konten atau urusan pemerintahan yang ada di dalam rancangan peraturan da tersebut bagaimana saudara mudah-mudahan saudara bisa memahaminya nah kita lihat bagaimana proses pengundangannya dari rapat daerah tersebut rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas yang sudah disetujui oleh DPRD dan memang sudah ketok palu gitu kan kemudian apa namanya apa namanya DPRD sendiri melalui pimpinan ini akan mengirinkan naskah ini kepada kepala daerah melalui apa melalui setah dalam ini biro atau bagian hukum untuk mendapatkan pengasahan pengasahan yang dimaksud adalah persetujuan dari kepala daerah yang dibuktikan dalam bentuk tadi di tanda tangan kemudian dilakukan penomoran perda tersebut jadi perlu ada nomor kan tanda ada nomornya kan sesuai dengan tahun terbitnya kan kemudian juga akan melakukan autentifikasi kembali cek kembali dilihat dari mulai depannya batang tubuhnya pasal-pasal diperjalanan selesai jangan sampai tumpang tindi jangan sampai apa namanya menyalahi jangan sampai pernah dibahas di dalam perda yang lain seperti itu ya karena tidak sedikit juga pernah kejadian ada pernah kembar dulu pernah dibuat karena pemerintah daerah pemerintah lupa gitu kan tiba-tiba disusun kembali padahal pernah ada itu jangan sampai terjadi ya demikian makanya kan sejak awal itu sejak awal saat perancangan peraturan daerah ini harus sudah dilihat kembali apakah pernah ada perda atau rancangan perda tersebut sebelumnya atau tidak gitu ya nah kemudian perda tersebut akan diundangkan nih oleh sekretaris daerah setelah itu Biro atau bagian hukum disertai ini bertanggung jawab terhadap penggandaannya pendistribusiannya dan pendokumentasian dari perda tersebut ya kalau udah ada penomoran berarti kan peraturan daerah itu sudah bisa dilaksanakan begitu saudara-saudara nah baik bagaimana pengesahan yang tadi yang sudah dilakukan tadi ya tentu saja setelah didistribusikan didokumentasikan dan disebarluaskan apakah mungkin tidak peraturan daerah itu ada kesalahan atau kekurangan sangat mungkin nah kalau ada kekurangan atau kesalahan harus diperbaiki harus diperbaiki misalnya disini dalam hal diketahui masih ada kesalahan teknis di dalam hal penyusunan perda maka sekretaris DPRD ya atas pertujuan dari pimpinan DPRD dan kepala daerah dapat menyempurnakan hal-hal teknis dalam penyusunan perda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada kepala daerah harus ada koreksi makanya cek dan di cek kembali nah berikutnya jika masih ada terdapat kesalahan teknis penyusunan setelah rapat tersebut sampai kepada kepala daerah maka kepala daerah dapat menyempurkan dari penyusunan penyusunan perda bersama-sama Biro Hukum atau Bagian Hukum disetujui nah bagaimana kalau setelah diundangkan namun ternyata masih terdapat kekeliruan kesalahan teknis penyusunan jadi kesalahan bukan konten teknis ya maka sitda dengan persetujuan pimpinan DPD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansinya misalnya mengenai titik koma huruf besar huruf kecil salah kata itu bisa diperbaiki selanjutnya saudara-saudara kalau satu peraturan daerah sudah diundangkan hal yang penting dilakukan adalah kepala daerah dalam hal yang pemerintahan daerah pemerintah daerah berkewajiban dan pertanggung jawab untuk menyebarluaskan peraturan tersebut kenapa? ya agar masyarakat di daerah tahu mengerti paham dan mentaatinya jadi jangan sampai pada yang sudah diundangkan yang sudah masuk lembar daerah disimpan kembali di Biro Hukum Bagian Hukum sudah ya enggak ya syukur-syukur kan sekarang kan udah menggunakan media elektronik ya bisa diunggah di website DPLB diunggah di website kabupaten kota ya kan seperti itu diunggah di apa namanya laman-laman tertentu ya medsos dan lain-lain dengan tujuan masyarakat mengerti memahaminya dan untuk mentaatinya begitu saudara-saudara ya jadi kalau memperhatikan kepada apa yang sudah saya bahas tadi saya kira tidak ada kata bahwa apa namanya DPRD membuat peraturan dari asal ya tidak dipastikan bahwa DPRD ini sudah melakukan tahapan-tahapan sejauh baik dan benar prosedur dengan sempurna dan seterusnya ya baik saudara-saudara semuanya demikian saya kira materi kuliah dari saya dan lebih lanjut silahkan saudara apa namanya memutar ulang ya memutar ulang kemudian komparasikanlah dengan materi-materi yang lain baik secara urus mati maupun dari sumber-sumber lain demikian saya kira saudara terima kasih atas perhatian saudara sudah menyaksikan memperhatikan materi kuliah dari saya mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya selamat berbelajar sukses selalu buat Anda terima kasih jangan lupa subscribe like, share dan komennya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati